Cinta, napa pun tanda kustekan jeng Nabi? Tak Cetakan jawab, kentak pada cinta Cinta, napa pun tanda kustekan jeng Nabi? Tak Buktena napa? Salawat Salawat Napa boleh? Yuk, napa bukti napa? Moroden Napa boleh, Pak? Napa bukti napa kintakan jeng Nabi? Hadrawan Naman Dikit sorawat, terpengan, hadrawan Cinta kakak jeng Nabi ini ke para tretan Tidak cukup dibuktikan hanya dengan kata-kata Bahkan tidak cukup Dilukiskan Kalaben saja dan puisi Seporang Cintakan jeng Nabi ini ke Bahkan tak cukup Bik kula sambian Efuktyaki Tomak kalaben benyak Macam salawat Lama salli'ala Muhammad Walaupun Ida lemaw salawat Nikatibi Kula pancenengan akan mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Wa ala alihi wa sahabatihi Siraju talibin Guru kita Selirana semulja Kehaji Rafi'in Selirana semulja Kehaji Romli Kehaji Abdul Qadir Kehaji Ismail Ketua dan Fidiyah Pengurus Jabang Nagtatul Ulama Kencom Kiyai Al-Haj Zainil Ulama Siampon Abu Dhabu Muka-muka Ilmu Ka'ator Jati ilmu Baraka Manfaat Itu nyangan Tos akhirat Allahumma Satu jenap Para Kiyai Ruasa Jamia Nagtatul Ulama Dari Majlis Wakil Jabang Nagtatul Ulama Bumummas Pimpinan lembaga Dan badan utonum Ketua Lazisno Sahabat-sahabat Ansor Barisan Ansor Serbaguna Satu jenap Para alumni Para wali santri Para simpatisan Satu jauh Para khadirin Khadirat Muka selalu Irrahmatih Irrahmatih Serang Allah Subhanahu wa ta'ala Cepanah Matura 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 Tepak pada kulena Tepak pada matura Para Tretang Sesangat Dan kau la amul ja'akim Dan kau la ngarep Sarang para ayunan Sataja Moga Acara Siang Minangka Dedi Buktenah Kecintaan kita Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Karena cinta Ke kanjeng Nabi Saya leres Cinta Saya tepak Saya bisa Terjalan Kula Ben Ajunan Epa Polong Sarang kanjeng Nabi Ku Aku Bada Eswar Kena Allah Subhanahu wa ta'ala Mak penyak Setamin Setamin Dua akin Jera polong Benmak lampin Terol tak terol Polong Sarang kanjeng Nabi Apolong Ikamah Kira-kira Masuk Suarga Kau Pakna Allah Amin Amin Angarod Kengkotongan Benyak Tak Mereka Tepak Mantar Bada Suarga Kapih Allah Iman Bersulang Terus Kawan Raja Yuk Ambul Yuk Biasa Membiasi Hanyang Seraju Kelopai Begitu Teganya Dikau Kau Dihadapanku Tapi Kau Menoleh Kepada Yang Lain Lama Salli Allah Muhammad Pan Cintahan Saya 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 Salli Cinta ke Kanjeng Nabi Tidak cukup dibuktikan Hanya dengan kata-kata Bahkan tidak cukup Dilukiskan Kalaban sajak dan puisi Seporan Cintakan Jeng Nabi Nika Bahkan tak cukup Bik pula sambian Bukti yaki Tomak kalaban benyak Macam salawat Walaupun Ida lemaw salawat Nikatibi Kula pancenengan Akan mendapatkan Banyak Rahmat Dan salawat Nika punya Keistimewaan Yang tidak dimiliki Oleh ibadah yang lain Tapi kebukti kita Kita Salawat Nika kurang Napa istimewa Salawat Nika ibadah Paling fleksibel Ibadah Paling fleksibel Men asolat Sambian Ikat Kalaban Sarat Benrukun Seketat Sarata Salat Kota Soceh Soceh dari Najis Soceh dari Hadas Hadas Bada Hadas Kini Bada Hadas Langsung Bisa Uduk Hadas Raja Langsung Bisa 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 Langsung Asol Jika Kini Bisa 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 Langsung Mandi Son A-dante Dimitri O-dame Berdese Saare Semalem Berdese Teluar Berdese Pakare Peran Nam Berdese 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 Buk Seneng Tut Alasan Sampai tanggal sangga lekor, tak sholat yuk, men itu ah Ya tapi mau tanggal si tong, sampai tanggal berlekor, alasan melolo, akhirnya kebenin men, nyaman abu Anda pakai lekor, minta kolter pulana nyapcap melolo, saya kebenin alasan Solawat ibu aja sebasti etrema, haji beda kalama etrema, beda kalama etrema, muda etrema, muda etrema, nyamanah haji beda haji di janteng kantot, margut, beda semocak, haji tomat napa haji tomat, eh maka atau peting lemo deh komat Sampai Solawat di kebenin atletan, tak cukup bukti cinta ke kanjir nabi Urusan maka Solawat oleh genjeran, urusan maka Solawat banyak rahmat Urusan maka Solawat pasti etrema selesai, gak ada yang menggugat Tapi untuk menjadi pembuktian, kalau kita cinta ke kanjir nabi kita coba Datang Solawat Datang Solawat Ulak bulan malam, apapun deh mau rotang pun jangan tegur-tegur senang kali Bluatang ke majelis Solawat tak toh ampuh Keng tak pati entos ke bini Beda yuk Mengkel yang lain tak ngebelak, mengke biniin tibi ke sana Beda Orang Solawat tak Urusan genjeran oleh, keng kita abuk cinta ke kanjir nabi Ulak bulan malam, tak wala aku ngalak ke rapet tibi Tibi Dibir di nyambibik, belen cedak tawabri, tak wala matur odi Beda Beda Cekan maureka Jutting rak jutting, maen tamibang gato Kakang Solawat takang muslima tanda kotobeng dateng Tak open ke lakina Beda Mungkin tak ada di kampung Menentara ke kumuk emas Senyaman na pepeh Mira, biru, koning, jenlang Tak keringak pikang boton Tapi ting lakina dateng atau lagi ke kacir bu babam Kakangan bu jaih Kemud ibu pahalah ngecapan kacong Karena nge-nose bapalapa kena Ngecak cinta dibakam Cuma Bu jujur Nge-beda Jujur Nge-beda Nge-parfum Nge-lipstik Nge-lipstik Nge-beda 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 Kepada Rasulullah Baik Lake Ota Bebini Sobun Lain Adalah Ittiba Atauro Nyunto Berteladan Dekus Dekus Dekanjen Atau Salli Alaa Muhammad Atau Karena Ittiba Ini para teretan bukan hanya pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah Tapi sekaligus bukti cintaku laajunan ke Allah subhanahu wa ta'ala Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'auni yakhlibkumu Allah Wa masalli ala Muhammad Cuma Cuma Ini dalam Ittiba Nika para teretan banyak problem Ini dalam Ittiba Nika berada masalah Masalah apa? Sipton Masalah jarak Ulaajunan sarankan jenabi Nika dipisah dengan jarak yang cukup jauh Dari kumu emas Ketempat kanjeng nabi dilahirkan Ketempat kanjeng nabi tinggal Ketempat kanjeng nabi mendapatkan risalah Ketempat kanjeng nabi menyampaikan dakwah Sampai ketempat kanjeng nabi kak dinto atingkel tunyak Dipisah dengan jarak yang cukup jauh Orang Lampong ada sekitar hampir Sengang nibuh belung nibuh kiluh Jarak Kula Ajunan Salam Rasulullah Wa masalli ala Muhammad Menombak pesawat Boeing 77 Kula ban Ajunan bisa dapat ke Rasulullah Paling sepuluh sampai 11 jam Nika menombak pesawat Menombak otak Menombak otak Menajadan Pendengang Menaraka Beri ke jarak Nomor dua kita dipisah dengan waktu Ketempat kanjeng nabi dikaparatretan sece Tahun sebelas hijriah Semangken kule bensantian ampun masuk Dekat tahun saibu pak ratos pak polo Berarti kita dipisah ampun baktos arang kanjeng nabi Korang langkong sekitar saibu pak ratos Telopolo dua tahun Ada problem jarak ada problem waktu Maka itibak ke kanjeng nabi ini Ketak cukup semangat Itibak ke kanjeng nabi tak cukup karat Napa boleh jargon Itibak ke kanjeng nabi kotu ete sare kalaban el Norok kanjeng nabi kotu ete sare kalaban el Maka nekantok kule bensantian Montak duke tak tahu cara Nase norokan langsung ke kanjeng nabi Maka kule bensanengan kotule bat para ula Kotule bat para ula Kadang-kadang mangken Dipeta komplain antara ulama dan kanjeng nabi Monsenekah sampeyan norok kanjeng nabi Monsenekah norok ulama yang seakan-akan Ketika kita ikut ulama kita tidak ikut rasulullah Monsenekah 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 Padahal saya ramakin Yang bisa Mengatakan Napa se-ekelat Se-ekelat Paling persis Paling cocok dengan kanjeng nabi Semangkin kita harus melihat Dengan jarak yang begitu jauh Dengan waktu Isi begitu lama Memisahkan kita dengan Rasulullah Saya rasa saya memastikan Paling tepat merupakan kanjeng nabi ini Ingatlah Apapun ada orang yang mangken si andi rekaman audio Dari apa yang pernah di ucapkan Dan disabdakan oleh Rasulullah Saya rasa si andi rekam nabi Sehingga oning jenikah saya ke tebu kanjeng nabi Yang ada sampe hari ini Tebu na kanjeng nabi Yang direkam oleh para sahabat Diriwayatkan dengan mata rantai yang sangat ketat Melalui perawi-perawi Yang di validasi Baik kesikohannya Baik kedobitannya Baik hafalannya Baik akhlaka Baik wirainya Baik keadilannya Itu sudah dilakukan oleh para ulama Pengetatan-pengetatan Untuk mengukur Baik 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 Dan itu pun Baik 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 Yang kemudian disampaikan Melalui mata rantai Yang sekarang sering kita sebut dengan sanat Melalui jalur periwayatan Yang dapat diterima Penekritnya Tapi tidak cacat Hasan Bada Hasan ketika juga ada jalur yang lain Yang lebih kuat Sementara yang satu ada yang kurang kuat Dari aspek sanatnya Mengangkat Yang tidak masuk ke kriteria 2 juga Pasti kuat tak daif Setak itu Sombra Dicurigai bahwa Ini kata teman Bicara bukan di Nabi Dan tidak ada data Yang bisa mengkonfirmasi Mardu Itu semua Ibu di para ulama Yang memberi kualifikasi Napa boleh pasca Al-Quran Yang itu juga menjadi warisan dari Rasulullah Al-Quran Al-Quran yang juga ditinggal oleh Rasulullah Kenapa Al-Quran Eja mana kanjim Nabi Eja mana kanjim Nabi Tadkala ada wahyu datang kepada Rasulullah Maka Rasulullah Mentalkin Menyampaikan wahyu kepada para sahabat Eh hafal ben para sahabat Ada yang mencakap Karena kanjim Nabi memanggil para kutabul wahyu Akhir kanjim Nabi Letakkan ayat ini ayat sekian surat sekian Akhirnya ditulis oleh para kutabul wahyu Tapi dimana bapak ibu tulisan yang ada pada waktu itu Tulisannya ada di perepah kurma Tulisannya ada di tulang belulang Tulisannya ada di kulit-kulit binatang Tulisannya ada di batu karang Jangan bayangkan Al-Quran kimin Eh waktu kini kau sudah dalam bentuk mushaf Seperti yang kita saksikan sekarang Ini prosesnya sangat panjang Allah Salli Ala Muhammad Allah Salli Ala Muhammad Ini di nikah Akhirnya kita angkat Nikah Quran berat-at-at-at-at Terus Al-Quran hanya ada di pelepah batu Di pelepah kurma Di batu karang di tulang belulang di kulit-kulit binatang sampai kapan? sampai Al-Quran selesai semuanya diturunkan Rasulullah wafat tahun 11 Hijri ya Sayyidina Abu Bakar memimpin Islam melalui kesepakatan yang diambil di taqifah Bani Sa'idah yang pada awalnya sempat akan menobatkan Sa'af bin Ubadah akhirnya kisaran Sayyidina Umar bin Khotob bergegas menuju Sayyidina Abu Bakar di tengah jalan ketemu Ben Ubadah akhirnya berangkat ke Sakifah Bani Sa'idah kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabat Ansar mereka istimewa lambuk berdasar lambuk berdasar bahkan Ansar satu-satunya Banu Edmu yang ada di Al-Quran paling gaga Ansar tapi si Ansar si cocok di Al-Quran kemudian diangkatlah Sayyidina Abu Bakar karena Sayyidina Umar menyampaikan dengan berbagai argumen apa kata Sayyidina Umar Nahnul Umara wa antumul wuzara karena Rasulullah atabu ala a'immatu min Quraish kami-kami yang akan jadi pemimpinnya dan kalian semua menjadi menteri-menterinya sepakat Sayyidina Abu Bakar di bayat semuanya ikut membayat pada Sayyidina Abu Bakar gak ada satupun yang tidak dua tahun Sayyidina Abu Bakar memimpin di tengah-tengah kepemimpinan Abu Bakar terjadi satu tragedi yang disebut dengan Ma'rokatu Yamam apa itu? perang Yamam melawan orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat 70 lebih sahabat yang menghafal Al-Quran wafat maka Nika mengkhawatirkan ke Sayyidina Umar kenapa dia ikut Sayyidina Umar? kalau seperti ini dikhawatirkan Al-Quran akan hilang kenapa tidak kita bukukan Al-Quran? kenapa tidak kita himpun Al-Quran? awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak kenapa dia ikut Sayyidina Abu Bakar? kaya fa naf'adu si'an lam yaf'alhu Rasulullah ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiq bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w tapi kenapa? dengan berbagai argumen Sayyidina Umar terus meyakinkan Sayyidina Abu Bakar akhirnya dibentuk tim kecil yang beranggotakan 7 orang diketuai oleh Zaid bin Tabiq maka dibukukanlah Al-Quran yang kemudian setelah selesai produknya dikenal kenapa bernama Mushaf Abi Bakar Mushaf Abu Bakar Allah ma'challi ala Muhammad dan Mushaf Abu Bakar masih memasukkan 7 dialek artinya 7 lahjat dimana Al-Quran diturunkan dengan 7 lahjat itu ada Quraish ada Hudel ada Takif ada Hawzan ada Kinana ada Tamim ada Yaman ini dialek-dialek Al-Quran masuk kaktif belum diurut surat-suratnya sampai masa Sayyidina Umar tidak ada perubahan Sayyidina Umar 10 tahun memimpin Islam dari tahun senapa telobelas sampai tahun teloleh jadi kanjeng Nabi wafat tahun 11 Sayyidina Abu Bakar mimpin 11 sampai telobelas Sayyidina Umar tahun telobelas sampai tahun teloleh teloleh Allah salli ala Muhammad Islam tersebar kemana-mana di tingkat para sahabat perbedaan cara membaca karena perbedaan lahjat yang dipilih gak ada masalah karena mereka sama-sama tahu kalau itu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam contoh sini kan udah maca nanti kanto maca nanti kanto bahwa surat dalam surat al-mustaqim bisa dibaca dengan bisa dibaca dengan bisa dibaca dengan bisa dibaca dengan Imam Asim Imam Nafi Ibn Kathir itu sehingga karena yang kita baca di Indonesia ini rata-rata maka membacanya dengan surat tapi ada Imam Hamzah Imam Warsun ada yang membaca dengan surat dan ada ada yang membaca dengan sin makanya bacaan ada dalam surat bada sirat bada sirat bada sirat maksud itu dalam di tingkat sahabat di tingkat panceng dengan makin pada mirang diri gula tapi problemnya ketika sudah dibawa ke kampungnya masing-masing dengan pilihan dan cara baca yang berbeda misalkan dari top seorang soalan boten yang cumpah itu patut jaga asman di manjen asman Imran dari kama nah Kalimalang Ustadz Imran saya baca sirat sirat jadi ke Kalimalang sirat kalau saya baca sirat kalau saya baca tapi lain boleh saya 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 rasanya Amawi 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 ke Kalimalang ke Amang Monang Monang Ustadz Amawi ke Monang saya baca sim sirat Ustadz Imran saya baca sirat sirat lain boleh baca kaca baca mas 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 Mulyadi apa contoh sumber dari Ustadz Mulyadi yang dibawa adalah sirat Imran sirat Amawi sirat sirat beliau bertiga mirang sebite tak masalah pada orang dari tapi pelek tak pada setong saya lagi problemnya dimana murid ketemu murid atau barang wawas ala muhammad murid online jika sebit ini kepada dari gula selesai tapi murid kata murid salah dia pun sirat dirimah bah salah dia dia saya bener sirat ini dia tak malu salah lagi murid 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 atokaran karena murid ngereme dari guru walaupun guru pada orang macam pun asalkan mereka tahu dan ada diwayatnya akhirnya pas kule sambian kenal ada nama kira seba'ah kira'ahnya siapa kira'ahnya Asim kira'ahnya Nafiq kira'ahnya Ibnu Qasir kira'ahnya Abu Amr kira'ahnya Ibnu Amir kira'ahnya Hamzah kira'ahnya Al-Katai ditambah boleh pada kira'ah Asra ada kira'ah Warsun ada kira'ah Kolun ada kira'ah Kolaf boleh kira'ah Arba Asyar boleh kira'ah Sadah macam-macam kira'ahnya baca'ahnya sudah beda-beda disatukan eh toles boleh dengan tim yang sama di Ketua Izaib tim Sabih akhirnya pas kena'ah kala'benyamah mushaf Usmani otak berasal Usmani tapi sambian walaupun Rasul Usmani seperti yang ada saat ini jangan dibayangkan sudah seperti selengkap sekarang pada waktu itu para tretan tak ada harokat tak ada titik Allah mas'alli ala Muhammad tak ada harokat tak ada titik ada orang mas'alli cuma legir legir ini kan nabrak padahal pada legir yang nggak manfaat pas Ibrit titik setongi atas jadi apa? setongi babar? babar, dua ya tas? tak, telok ya tas? sah, dua ya babar? gue tak nabrak kan sambian tau nih gini enggak saya tak paham kesebelum sama rena tak paham gramatikal tak maham ilmu ndak ask Hai yang menerang harap saya langsung tak masalah pada di sampian pada tolesan g-e-e-d-d-e-n-g g-e-d-d-e-n-g j ветhen apa duger jenis ABS iya kira-kara gini eh Baca Fatima bulatku sampai beras langgui tak kira sampai beras langgui gede tapi Pak Syafi ingin nung kopi sambing akan guringak tak kira guringak gede dia dulu kayak gitu alamiya bisa pada BEDDE nama Bajana BEDDE nama BEDDE jangan terserah ya aku boleh bagi kareng jambah pimpinan serau macab BEDDE BEDDE nama BEDDE nama BEDDE bagi kareng jambah coba BEDDE 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 tak bisa bidaki antara BEDDE BEDDE itu Quran dulu belum ada kemudian eza mana Sayyidina Ali bin Abi Talib berdasar macah saya nanti surat taubat anna allaha beri umminan musrikina wa rasuluh pas saya baca anna allaha beri umminan musrikina wa rasuluh kacau maknanya padahal makna sesungguhnya seumpuna kusti Allah terbebas dari orang-orang musrik wa rasuluhu beri un kadalik itu menjadi mukadda yang khobar menjadi buang karena wa rasuluhu jadi Allah terbebas dari orang-orang musrik wa rasuluhu beri un kadalik pada di kusti Allah terbebas dari orang musrik jadi allahu wa rasuluhu beri anid minal musrikin tapi ayo baca wa rasuli muna ayo baca wa rasuli pas tertina Allah lebar dari kustiqan dari orang musrik berdari kustiqan jam nabi kacau makna akhirat melalui tangan salah seorang ulama nabunya namanya Abu Aswad ad-du'ali atas prakarsa perintah Sayyidina Ali bin Abi Talib itu belum ada titik kapan pada titik menalui Abu Aswad ad-du'ali Abu Ahmad Khalil al-Farawibi baru kemudian ada titik pada titik yang pada haro kata dalam macam-macam napa ibu ca' man amana napa ibu ca' man amana napa ibu ca' minhum napa minhum napa ibu ca' man yakmal napa ibu ca' man yakmal napa ibu ca' man yakmal ayo ceklintadeng audio mingki menebce al-Quran pahamunyi yakba ca' na al-Quran kata apunyi saya matakan menebembian ibu ca' darman akhirat Abu Khalil Ahmad al-Farawibi ini kak pas menetakkan dasar-dasar ilmu tilawah yang dikenal dengan ilmu tejwid pas berdekatan Tuan ahkamun nonesakinati watanwin mun ketemu kalaban huruf hijaiyah pas keluar bada bacaan ikh bada bacaan ikh 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 bada telok bada ausat bada adna bada ausat bada adna bada akla pas keluar bacaan ikh waw bada itu gom bikunna bada itu gom bila gunna pas keluar bacaan ikh kelap pas main matek men mun ketemu kalaban huruf hijaiyah main ketemu main main ketemu kalaban huruf hijaiyahyah selain pas keluar huruf gula sampian bisa amun yakin intinya muntah lebat para ulama bila segera lebat 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 Allah salli ala muhammad mangkan anorok kanjeng nabi tak cukup modal semangat tapi modal el lanc cac 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 muntah tibi abel ikh kanjeng nabi silahkan keng muntah nabdi kecang cac muntah kerep cibi nengik antopan lona kuda ajunan atau roh para ulama bensetor roh salam pulih sambian benih ulama tong setong tong setong karena mentong setong ini salah bisa bisa salah paham tapi kemudian terkonfirmasi dengan yang lain melalui satu forum pas manken dikenal menemui namanya ijitimah ulama nengah tutur ulama benih bahsun masail karena pemangkina orang penyak dimusawarohkan sebab orang ternyata yang lain ternyata kelemangan ternyata bisa baik jadi ini keprobleman orang jadi jadi pas nyala masalah ini tapi tidak membaca realitas dan bagaimana aktualisasi serta perjuangan para ulama ketika harus membedah dari di dalam konteks divinian dalam masalah ibadah itu selesai karena tak boleh ioba kecuali berapa seberapa tunjun tapi kadang-kadang ibadah kanjeng Nabi ibadah yang sama jenis yang sama kadang-kadang tak pada antara satu kesempatan dan kesempatan yang lain kacen kanjeng Nabi asolat, atakbir jempol dan keriki loros dan kopeng panggil soh kona tak sabar lebar soh kona cukup ngalakning sekelan allahu akbar tangan kacir tanang kanan ngakur langgana tanang saya kacir mon merek-merek saya konik kak tak santak mon santak gendungin ini pendapatnya ulama sati memotret perilaku Rasulullah ada juga riwayatnya kuat kalau takbir seperti itu tapi pada siap takbir langsung allahu akbar soh kona laktang ya tak naktang bener tak bener bener lagi banyak mangin tapi ternyata setelah kita teliti itu juga ada riwayat daripada imam Ahmad bin Hambar mangkan amangkuleban sambian mengkiri ternyata itu pendapatnya ulama' maliki ya dan itu diikuti dalam mazad maliki silahkan kalau kik beri jantan dan orang kanjeng nabi kalau itu muncul dan kalau itu pak karam kita siap berbeda kita siap berbeda kita siap menghargai kita siap menghormati si masalah nih si masalah nih kapas al-masa pendirian TV banyak lagi belum lagi kalau kita bicara masalah aktualisasi dari perintahan Rasulullah yang terkait kelaban masalah adat terkait kelaban masalah mu'amadah yang itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi karena perbedaan tempat dan waktu contoh orang yang mau neng mau neng mau neng katu mau neng mau neng mati alabat sambian mau alabat ngeban apa ngeban per napa jelmana kanjeng nabi mau neng batin ngeban per neng ngeban per neng tahu nih si mong sambian tahu nih ngebelah tahu nih jauh mau tahu ini kegegak tidak ada tidak ada aduh bila saya nyanglek suka bim langsor ya Allah Muhammad kula saya mangki keterangan senika buatkan makanan untuk keluarga mereka sekarang sedang dalam keadaan bersusah berkabung sedang berduka akhirnya si alabat ngebanase ya terlaki ke keluarga jauh makin berada si mocak si mana kanjeng nabi ngeban ngebanase 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 ya terlaki ngebanase alamu hamad bagaimana kehebatan ulama-ulama kita dulu bagaimana kehebatan ulama-usantara dalam memahami panas si ampan si ampan eberentak lagi bernidon wadid bernidon nabi Allah salli alamu hamad coba semakin bayang lagi sebab berkantau berdiri seder 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 si ber masing-masing sekilu dua kilo telok-gilo nekali sebu kan oleh telok ton kita banggi eh tapi Atanak karena seorang orang sebu jokong sepintal karena segitu bisa jadi sepoloh bereng mak tahu jika gula tamana jualan nasi ahahahahaha kalau soalnya lama ah oh samtri di NUNI teka urusan ngak giligau ratana nih oning monjak sebuntu oleh berapa nah karena petokan segitu jadi sepoloh petok terus kemudian di atanak ada pun kemudian pas nengalabat ebrick de'er jeleng sekegi beres sekilo sampai lima kilo bisa sepuluh kilo mon ebrick de'er paling poneng sakon jenek panggil yang muntahe bakkeluar poneng tetangga pas muka nyaman udah ya arah jaring mati kematian sampai sepuluh kali beres pun oleh kira-kira beres korang apa lebih orang apa lebih maksudnya rempah rakyat memahami juga guna kanjeng nabi kanjeng nabi nyoro abad tanah seh tapi sama kemahibut tadi beres saya lebih simpel tau sang itu beres tapi ini berapa memang pelok menelabat napa pesannya pesannya dari itu semua adalah membantu meringankan keluarga orang yang sedang berbuka sesuai dengan contoh dari kanjeng nabi bada orang mati kemudian sampian alabat pas niba nasek benih meringankan tapi meruat ke keluarga paham ketika ini kata cukup abad dan ambil pengetahuan ilmu malolok otubah sirun panggelik ini keputu macadak kemaslahatnya manusia kemaslahatnya masyarakat bener perintahnya kanjeng nabi tapi kenapa saya maksudnya telan mata itu makna harfiahnya ini bukan sabda rasulullah perilaku rasulullah di potret senapadnya mana hadis Allah wassalli Allah Muhammad kanjeng nabi mau masuk kawesi nyabel selok berarti pada rumah kesimpulna sunat nyabel selok mau masuk kawesi mereka mau nengak nain apa-apa dena nengen ota seneng kata makanya nain ada apa kanjeng nabi mau masuk kawesi nyabel selok abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani Eki kak dintas Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani dalam iban atul ahkam syarat nabi ul-Hulmarom beliau menjelaskan anak apa kanjeng nabi mau masuk kawesi nyabel selok karena selok kanjeng nabi berdasma muad doma berdasma muhammadur rasulullah berarti kesimpulan yang diambil setelah kita membaca setting sosialnya setelah kita membaca asbab ul-wurudnya setelah kita membaca hal yang dibalik yang tampak dari yang dilakukan rasulullah maka beda kesimpulan sepertama senalak berdilek-dilek mahamimun masuk ke jeding sunatnya berselok selainnya selok tak usah isabek tapi mon si kedua kipurus yang teku beneku tak senika mon masuk ke jeding sunat melepaskan segala sesuatu yang ada asmatnya berarti selok mentadet panah-panak dikulek kenapa polin bintu ibu selok emas tak usah eocol ke luar tak usah masuk ke jeding sinar luar sambian abad dipoleh selok jadi sambian berita terok nabi gini kan kalau beri selok keng beda jikmat dan beda kolesan asmat Allah sabuk dompet beri selok keng beda asmat sabuk maka kiai apa seliak dong tegur jimat dong keng sengak jik kibah ke dalam beda kenapa? karena pada ayat alquran berarti yang diletakkan bukan cincinya tapi kekullu maafihi ismullah subhanahu wa ta'ala ini keperbedaan pemahaman yang kita pahami bukan sebatas apa yang tampak tetapi di dalam itu dan ini kekutu ilmu Allah wassalli ala muhammad beda koles ibu lul marom ada kitab hadis setong saat rasulullah tanya kekalkan ibu sahabat kekama hanya nabi ajawab fasharriku awu gharriku menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat akhirnya ngekak bintok ya rafi mulang kitab ipeleksanin sarang para santri sorry ipeleksanin candia ipeleksanin sarang 6 or ipeleksanin pandema ap nuance ipeleksanin 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 Hai cerengsarpun ria temur warbun ria berut makbisa itu wih deja lauk menggantulah tanya kesampian sekocak norok kanjeng nabi mohon atau minang e-mon ngerti ke notabah esabekun kanjeng nabi ada bufasa ribu awor ribu norok kanjeng nabi setepak dek 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 lauk kenapa dek 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 temur ayo dek 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 lauk kenapa dek harfiah dari seke dek 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 nabi tapi tak cocok bentuk soal kanjeng nabi mohon pancenengan ngabalak agar budak dek 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 lauk cocok bentuk soal kanjeng nabi tapi tak cocok ben makna seke dek 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 makna harfiahnya napa kecung ini problem dan setelah kita menganalisa para teretang only belum biar setelah kita membaca Oh kanjeng nabi ada bubada emadzi Madinah dejenama paham di kanjeng nabi ada bu emadzi Madinah dejenah maka berarti maksudnya gunakan nabi fasarriku awor ribu itu mewakili kehendak beliau la tas papadilu wa la tas papiru muntah kemi buang hajat anginyeh jat sampe nagep otaba jat sampe mungkor biblat karna nang emadina itu yang saya sebut problem waktu problem tempat problem jarak sebab ini cerita huwa matuwa kalau ada tau RTM bahasa rapa langsung tarapaki bawa berti udah bero doktemo tapi Ustadz menang tak kabar ternyata Ustadz Ustadz menangis rojok tebeda barat Ustadz ajawab saya tebeda barat tapi ini kan Ustadz Ustadz tak bisa tebeda Ustadz maju ke ada dan ini sudah diterjemahkan oleh para ulama sesuai dengan situasi dan kondisi berdekan Bagaimana kanjeng Nabi menadain berdekan Bagaimana kanjeng Nabi menadain berdekan Ia tasa notek ia tasa tiang ia tasa cange Kenapa maksudnya ma'adain berdekan makliswara nadepak mangkaman poran albop tokasak kita dek sepi sampai ekibaya bagi kenangan aden diatasnya mana-mana roh dan rengkantai kocak menang semangkan ngeponduk ngemonang esirobyuk toli bintulah tanya orang aden berdekas nampak berdekan babak saya aden berdekan babak kengkak beneran sepekar berdekan atas jadi aden berdekan ini kan orang saya bapak jelang nge rengkan jeng orang kompak nge rengkan jeng nampak jeng nampak jeng nampak jeng nampak jeng nampak jeng karena seetoro semangat seongga keatas kabel dan sepekel jadi mau makin pas aroma sekotupersis norokan jeng nampak jeng silahkan seareh semalam lemak kali otel onge kertas bubungan pelatogel jeng jeng serob norokan jeng nampak jeng sampai beda keterangan kita pusul sendiri bagaimana kita memahami perilaku kanjeng nampak jeng kanjeng nampak jeng dan minuman makanan yang dihasilkan dari produksi tanaman di sekitarnya kanjeng kanjeng nampak jeng rasoan rasoan sebiasa umum yakui oleh orang-orang di sekitarnya kanjeng nampak jeng memakai kendaraan dari kendaraan yang ditemukan di tempatnya akh jeng kanjeng kanjeng nik nampak jeng nampak jeng rambut axis dan mendeng yaman boleh sambian namo korma silahkan dhar korma tapi sama saya mampak jeng demana jagung demana kacang demana long demana pohon saya mampak jeng nampak jeng nampak jeng nampak jenek apakun saya mampak jeng dan lihat kanjeng nabi jadi kanjeng nabi itu berceraih tanahkan pohon tapi sejelas kita semua tapi sejelas dari kami itu sama kanjeng nabi orang di sekitarnya kan kesokan kanjeng nabi yang memang ditemukan di tempat itu yang dihasilkan reproduksi tanamannya makanya sampai maka kita lakukan apasal sunat aku kami hormat muntah nama korma ngeleka ingkotek tau saklek saklek kode bernemdian angki mon korma nabede mereka kante saya beda rambutan saya beda gini tuh yelah gini tuh gini gak bos-bos ya muntah pahada korma karena bisa melengi doma tapi kenapa karena di korma ini kebeda manis-manis bisa memulihkan tenaga makanya gula pula pake palingin kelengkeng luar biasa korma nipetom anap jari gula bak lemes jadi mau kelengkengnya ya pik pendana tenaga ngeleka harusnya ngeleka apalai mangkian keluar di janjai alhamdu gula terus terang gula keluar mwoleh mwoleh sumpuh sampe mangkian gula gitak mwoleh bangkian gula gitak mwoleh bangkian gula ngwoleh gela nih ke pengajian ngeleka ngwoleh nama-nama yang biasa dipakai orang-orang di zamannya akhir-akhir kanjeng nabi aja ubaan ini menjubah pada celana anak ayat tas e-bugul pada surbanak makanya betul-betul yang ngatanya lebih bagus kama asolat asarongan biaya jalanan ayo montang aku jubah lebih bagus kama asolat asarongan biaya jalanan pada semua cak lebih bagus asarongan korelam sarongan beda selebar makanya asarongan jalanan pada jubah murni dalam dada buntun bumi na todus dan bumi Arab pada ngasolat ma'adul gelandur mereka sebenyak bini coma orang laki pak maka orang bini ingat-ginika keluar dari jideng coma abim kemben langsung pas ngalahutku kita akadukan kita akadukan nanti abogen dan bumi dia mengikuti apa itu kok nyerinya baiklah ya gimana ada pada asolat ngangguk sarong hebat ini berada karena karena2 tapi udah bernakut tapi bukan bukan kan bener-benernakan bintun kolek Nika bintun-bintun pokal yang padat sepagus asaran nanti ajubah ane di sarong beda selah anang jadi munggu lewensam dihan ajubah an pas ane yak norokan jenna biga geu kita akan mendapatkan dengan pahala kesenatan karena itibatkan di nabi tapi dengan catatan monasabah cocok apa maksudnya monasabah cocok kekamah jubaan sholawatan kekamah jubaan nge-mami jumat kekamah jubaan konjelan kekamah jubaan pengajian kekamah jubaan istighosaan nama boleh pas ntar nangik nyiur jubaan tapi bagian sudah memakai juba dan biar niat ikut rasulullah jual masa paling nyuna pasti abode karena yang cipta norokanjem nabi sekalian panjen dengan apa saya ada saya rasa mana saya rasa mana Pak Darto Kustanto Pak Kustanto abadian pada niat norokanjem kanjiran pada niat norokanjem napa kanjiran Nabi teman-napa kanjiran nabi teman-nabartian tenta ada ribu aja itu norokanjem nabi lebih berkamah norok sama ngata kanjiran Nabi memakai pakaian yang biasa dipakai orang-orang di sekitarnya napa boleh kantor semangat berjambit berjambit teman kebebatik nengibu berjambutnya jadi kulusan biang saya berdekan pada niat norokanjem nabi silahkan oleh genjiran kengtausaha rumah sahabat paling bagus pulangnya teruang jubaan bencuk sampai ngangcuk seta jubaan karena mereka yang pakai batik juga niat ikut rasulullah lebat semangatnya memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang di zamannya maksudnya apa Torek tapi ini kekuli yakin pada niat norokanjem nabi yang kita ikuti adalah aktualisasi dari surat Yunus ayat sekat benduk se-etap seren salam Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas ikuti salam Al-Imam Al-Hafid Jaluddin Asriyuti edanam Ad-Durul Mansur fitasir bin Masur seka amma surat Yunus ayat sekat benduk kul bifat nilau birrahmati wadarika fal jafrawu etap seren kalabang surat Al-Ambiyya ayat 1-2 berarti dirahmatihi ardena kanjeng nabi kulesambian epakon apunga bila oleh rahmat dan rahmat terbesar dalam kehidupan manusia adalah kanjeng nabi dengan cara apa kita apunga apunga banyak cerun apa kanjeng nabi berdocontoh apunga kelabat kelaibat ibi berdekamah dalam sahih muslim dari Abi kota dan al-amsuri ketika kalau sulunggu ebreksanik anak pama apasan angari Senin kanjeng nabi aja wakfi mulitu wakfi unzilah alayak mengari Senin kule lera ki are Senin pun oleh wakyu berarti kanjeng nabi bergembira atas kelahirannya sendiri kita nor agungkir tapi karena tak patuh pada karena perintah nah agungkir akhir-akhir pas punya tong-tong kita panggil apa keluar dikul sapi yang agungkir pulang apa segera sangkuni kule pakai bernet yang mulai ternyata ya nabi selesai langsung keridut adon selanai menyebabkan ketengah kita pada si otok kira-kira 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 saya ketengah-kira saya ketengah saya ketengah saya ketengah pada peses atau saya buat sampai dua pulau wiki tada kita kenapa pun gini kepon kemampuan lepan jenengan ekspresinya macam-macam berdua dari senengah amurut sampai nyembeli sape berdua tak berdua ini ketengah tumpaan ke suarga berdua sejomak nyembelin di berdua kening tumpaknya ke suarga keng bisa numpak cek jirajet monsi numpak ingat kekode yang aku leren pak mbiin tapi ngonye basa kia dan kuda nikamon amurut kena tak berdua ke roadsipnya aja Mbak ko beda tak ngapo jok keni ati uwa plo pun samia amurabi aja dengan kening ada gaswarga kor aja maka pahajang kampung selesai maka pahajang potong member beja letak juri dapat tapi mensipat juri saksibnya arwah tenur badan enggak napa kebaikan di ngangkas warga saya ngamik tepreset telur lepuk orangnya cek berbeda imunang pada sesara angkul lesetan telur gisi bawa dua kakies lagi yang ngocok cinta kanjeng nanti kita diberit bagi aku ini ekspresi kecintaan ke Rasulullah yang terbangin asal alatan ungkapan tak buka langsung ke kanjeng Nabi tak buka yang mau mendekati langsung ke Al-Quran berarti kule sampian ngorok enleh buat para ula ngorok enleh buat para ula jadi mau kule sampian ngorok ula mak janggep tak ngorok kanjeng Nabi tapi karena kita ikut ula maka dalam cara ngorok kanjeng Nabi oleh tak tahu cara ngorok diri Arapak ilmu tak lengkap metode tak cukup prakuda tak gena sehingga paham kemudian ada validasi dari setong ke setongan udah remah cara ngorok kanjeng Nabi udah remah ngeplikasi akita guna kanjeng Nabi udah remah nerapaki perintahan kanjeng Nabi bagaimana dalam konteks kekiniannya karena perbedaan waktu dan perbedaan tempat tak kutu persis no tak kutu persis ibadah suksansi ibadahnya tapi kalau sudah sarana dan prasarana ibadah kita tuh kutu pagi putu anji mana si kakun karan haji senarokah surunglo keng morsi atau mbak ke bayi haji tak usah padam kanjeng Nabi monggule bansampian pas kutu padam kanjeng nadi gitu senakan mbak-kutu nombak ceren berangkat dek beret dek ke Sumatera kalau sambyan malamwee ngitase berang dari Aceh mbak boleh dek ke deki ke Sri Lanka alamwee boleh ini banyak hal-hal yang kemudian dalam ikut Rasulullah kalau tidak sesuai makanya kita kita jaga adalah substansi atau hakikat dari penapa seksosokan ikan nabi bukan dari bentuk tampilan saya laksanasi bernikah sudah dibedahkan para ulama sesuaiyaki kalau berkontek ke BDNK Indonesia paham tapi norokkan jenaki tak cukup modal semangat tapi kotua modal L montako cara nengajif norok para ula seumpama kudusamdian pun alamah senorokkan jenaki dengan ikhtiar ijtihad dan upaya kita mak ternyata hasilnya berdetak pada pun orang yang selain torek kotusiak saling menghargai jangan semangat ikut Rasulullah malah menjadikan konflik diantara kita dengan bersama umat Islam opadep pada lihat norokkan jenaki ternyata si norokkan jenaki mohon asalak sopuda buntus gulam tila beda si akunot beda si asalak sopuda akunot tau saa perkara saya perkara aki saya tak asalak sopuda pahamu njih saya penting pada-pada norokkan jen tapi korja enak salah aki boleh bensampian pada beda kecuali sahabat Allah mas'alli ala muhammad wakni kapat orang kuda karena tidak ada cara membuktikan cinta kepada Rasulullah kecuali iktibat kepada Rasulullah tapi iktibat kepada Rasulullah ada problem jarak dan problem waktu serta problem pemahaman terhadap tek tek keagamaan metodologi pemahaman tek tek keagamaan termasuk bagaimana kita mengurai dan menjelaskan isi hadis termasuk sebagaimana kita membaca memahami dan menaksirkan Al-Qur'an menunggu sambian Tandik perakutan oleh atoro ulama-ulama yang sudah dapat dipercaya muka-muka kulebansambian asampu sarang para salafun salih kulebansambian depak dekat tempat siampun itu juga kita bersama eki kandinta depak kandidona Allah selamat edun yang ngantos akhirat kalah pembimbingan para ulama amin Allahumma kardinto para tretan pamakabula munirostorosaki pasti kita atoro kanjik nabi prana sampian kita asolat asar panggil ini pun cokok ke bantan topor nah paskini orang ini kan mentar kecil dan kekepusan antara pemangkata dan pemolehnya ini kan sunat lebat jalan sebidat kule ijin kulebansambian kata cek lejen kulemaren toren lebat kantong cek lejen kulemaren toren lebat kantong kulemaren toren lebat kantong di bantan serpah tei bergi kenapa karena sunat pun orang mangkat di muwala dikata jirena buat utapah kata cek lejen kulemaren toren lebat sekalian ditempat kata kalah pembimbingan orang pengabara kataan Allah wa iya kum agma'in wallah kum wafiqillakum intariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh